Kita tidak punya malu, malunya itu diumbar gitu ya Di negara yang penuh kezoliman ini, saudara-saudara Dari anak tersebut, maka berulah kembalilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bela tidak Yang paling mahal di negeri ini bukan beres buk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bisa mengambil Sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun Maha benar Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan dengan terang-terangan tanpa rasa malu Mereka tidak dari sokoan Dan mama semua Insya Allah akan terus kita suarakan Sampai ada titik terang nanti Pemilu ini harus jujur Kalau misalnya ada pemilihan dengan suara-suara yang dilakukan Harus dikembalikan Seperti semula Gosip terakhir ingin dengar Ada gosip Untuk hak angket Beberapa anggota Dewan Yang besok lagi sudah gak menjabat Sudah diberikan Insunya mau dibikin 10 miliar Agar tidak menandatangani Hak angket Ambil Ini jika terjadi di parlemen Angket akan terjadi Di situ akan dibongkar semuanya Dari mana duit bansos Dari mana kecorangan-kecorangan itu Dan segalanya Sehingga jika nanti angket itu akan terjadi Maka Persoalan yang akan mungkin terjadi Kepemerintahan Presiden Yang akan kita goyang Dari Pak Kuyuban Penegak demokrasi Masyarakat Jogja istimewa Saya gini menyuarakan Dari Jogja Untuk menegak kembali Demokrasi yang sudah diaca-aca Oleh rezim Jokowi Ini sungguh terlaluan Karena masyarakat tahu semua Bahwa demokrasi Sudah hancur Sudah Ambiar ya Kata Jogja ya Itu gara-gara Presiden ikut capek-capek Dalam Pilpres tahun ini Ini sungguh sangat luar biasa Sungguh sangat menyakitkan Hati rakyat kecil Ya gitu Kami harapkan Suara dari Jogja Akan mengemas Di Indonesia Untuk menegakkan demokrasi Untuk menegakkan Buka konstitusi Dan tentunya kita Tuntut Memilih ulang Pilpres ulang Ya Dengan tanpa Capek-capeknya Presiden Itu dari saya Terima kasih Bapak namanya Pak Pak Nami ini pun Oh Steffi as we Bo Steffi as we Bo Tid Terima kasih